Selain kasus illegal drilling, Polda Jambi mulai menjerat oknum polisi bernama Eko Sudarsono dalam kasus narkoba. Polisi berpangkat berifka ini akan digiring dalam tindak pidana pencucian uang. Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi hingga saat ini masih terus mendalami kasus perkara oknum polisi bernama Eko Sudarsono alias Eko Rondo. Selain dugaan sebagai pembacking aktivitas pengeboran minyak tanpa izin di Kejamatan Bajubang, Eko juga terjerat sebagai pengguna narkoba dan kepemilikan senjata api. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Eka Wahyu Dianta mengantakan, Kasus perkara keterlibatan narkoba masih dalam proses penyelidikan dan pemberkasan perkara. Dari hasil sementara tidak menutup kemungkinan pelaku akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk dilakukan proses ide terkait dengan kepemilikan narkoba yang didapatkan di TKP. Ada dikenakan undang TTPU atau di mana di sana? Untuk TTPU masih dalam penyelidikan, penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada unsur ke arah sana, kita masih dalami dengan TTPU. Asar Patahagi, Cek TV melaporkan.